Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ayal Hakim Pada pertemuan minggu ke-13 segmen ke-5 kita akan belajar tentang mineral fosfat dan juga mineral silikat Selamat mengikuti Pertama-tama kita akan mulai dari mineral fosfat Jadi mineral ini merupakan mineral yang tersusun atas unsur fosfat dan juga oksigen dengan rasio 1 banding 4 yang membentuk PO4 3- Kemudian ada beberapa mineral fosfat utama antara lain apatit senotim dan juga turkois Kemudian kita mulai dari apatit dulu Jadi apatit merupakan mineral yang mempunyai rumus kimia, kalsium fosfat kemudian ada gugus hidroksil dan juga halogen yaitu florin dan juga klorin Mineral ini merupakan skala penunjuk skala muslima dan dinamakan ini karena sering dikira mineral lain sehingga berasal dari bahasa Yunani apatit artinya salah penamaan Kemudian mineral apatit itu mempunyai habit heksagonal kemudian umumnya dia pejal atau masif densitasnya sekitar 3,2 kekerasannya 5 kelap kaca kemudian ketika digoreskan di papan gores warnanya juga warna putih sehingga menyerupai kuarsa tetapi kuarsa jauh lebih keras dibandingkan apatit kemudian belahan dari apatit itu tidak jelas dia terdapat pada guano yaitu goa yang terdapat kelelawar di dalamnya kemudian karena produk lakukan kemudian kotoran dari kelelawar itu bisa berubah menjadi guano fosfat yang kaya akan unsur fosfor kemudian fosfor ini digunakan sebagai sumber untuk pupuk pada pemanfaatan logam tanah jarang mineral fosfat terutama apatit adalah mineral yang menjadi sumber dari logam tanah jarang kemudian kita masuk ke mineral kedua ada yang disebut sebagai mineral pyromorfit ini juga adalah mineral fosfat tetapi berasosiasi dengan timbal jadi umumnya ditemukan di endapan-endapan yang berhubungan dengan timbal densitasnya cukup tinggi sekitar 7 kemudian kekerasannya antara 3,5 hingga 4 mempunyai gelap kaca dan umumnya berwarna hijau seperti yang saya sampaikan tadi fosfat itu bisa berasal dari kotoran burung jadi kotoran burung menghasilkan guano kemudian guano ini melepaskan H2O dan CO2 sehingga menyisakan unsur-unsur organik yang kemudian berubah menjadi mineral apatit kemudian mineral ini membentuk lapisan yang kaya akan fosfor yang ditambang umumnya untuk digunakan sebagai pupuk ini adalah contoh memanfaatan dari guano fosfat salah satunya digunakan sebagai bahan dari pupuk saya coba aliskan beberapa daftar mineral fosfat selain apatit dan juga pyromorfid ada juga mineral seperti monasid yang mempunyai rumus kimia cerium, lantanum, neodium, dan thorium fosfat dimana 3 unsur utama yang ada di awal ini ini merupakan logam tanah jarang monasid adalah mineral yang muncul sebagai mineral ikutan dari aktivitas penambangan timah tetapi mineral ini juga bisa muncul pada batuan yang lain yaitu batuan sedimen maupun batuan metamorf kemudian ada mineral yang disebut sebagai senotin yaitu itrium fosfat ini juga sebagai mineral tangah jarang mempunyai kekerasan 4,5 kemudian masa jenisnya mirip dengan senotin kemudian ada mineral lazulit mineral ini dicirikan dengan warna biru umumnya dijadikan sebagai liontin ataupun kalung kemudian lazulit ini merupakan mineral fosfat yang juga mempunyai gugus hidroksil sehingga ada gugus OH di belakangnya kemudian ada mineral pembawa vanadium dan juga timbal yang disebut sebagai vanadinit vanadinit mempunyai skala MOS 3-4 tetapi masa jenisnya cukup tinggi antara 6,8 hingga 7 dari mineral fosfat kita pindah ke grup mineral silikat jadi seperti namanya silikat itu tersusun oleh unsur SI dan juga oksigen kemudian ada beberapa kelas dari silikat yang pertama ada yang disebut sebagai orthosilikat atau nesosilikat yang artinya adalah silikat terisolasi kemudian ada sorosilikat yaitu silikat ganda siklosilikat seperti membentuk siklus ataupun cincin inosilikat itu adalah silikat rantai philosilikat philos itu artinya lapisan jadi silikat yang berlembar kemudian framework silikat dengan H2O dan juga framework silikat tanpa H2O kita akan lihat satu persatu dari pembagian grup silikat ini silikat merupakan unsur yang tersusun oleh silikon dan juga oksigen yang membentuk koordinasi polihedral jadi untuk menjaga netralitas dari struktur silikat kationnya itu harus dikelilingi oleh anion oksigen kemudian bentuk dari ikatannya itu bisa berbentuk segi 3, segi 4, ataupun segi 6 secara 3 dimensi maka koordinasi dari polihedral silikat ini bisa tersusun oleh 4 atom oksigen yang disebut sebagai tetrahedral bisa terbentuk dari 6 atom oksigen ataupun oktahedral dan juga kubik yang tersusun dari 8 atom oksigen dan ataupun 12 atom oksigen jadi ada beberapa konfigurasi bagaimana oksigen itu bisa terikat satu dengan yang lainnya kita awali dari nesosilikat jadi nesosilikat adalah grup, subgrup dari silikat yang mempunyai tetrahedral yang tidak saling berikatan dan mempunyai rasio antara silikon dan oksigen itu 1 banding 4 contoh dari beberapa mineral ini antara lain garnet palmandin yang merupakan varian dari garnet pirop, grosula, spesartin, dan uvarofit ini adalah varian dari garnet semua kemudian ada olivin yang juga mempunyai struktur 1 silikon dikelilingi oleh 4 oksigen ini adalah gambar dari nesosilikat yang menunjukkan 4 atom oksigen yang mengelilingi 1 unsur SI yang ada di bagian tengahnya pada gambar ini kita melihat berbagai variasi dari mineral garnet ada yang disebut sebagai grosular uvarofit pirop spesartin andradit dan juga almandin masing-masing garnet mempunyai rumus kimia yang berbeda-beda karena terjadi proses substitusi antara unsur-unsur di dalamnya di sana bisa ada substitusi antara kromium, magnesium, besi, mangan dan juga unsur yang lain mineral garnet mempunyai substitusi pada struktur kimianya kita bisa lihat di sini ada magnesium besi dan juga kalsium yang saling bertukar satu sama lain sistem kristal dari garnet adalah isometrik dan umumnya dijumpai dengan habit dodecahedral artinya garnet tersebut mempunyai 12 sisi kemudian kekerasan dari garnet itu antara 6,5 hingga 7,5 warnanya bisa bermacam-macam tetapi ketika digoreskan di papan gores warna goresnya adalah putih kemudian garnet dicirikan tidak mempunyai belahan dan juga mempunyai parting pada indices Miller 110 sekarang kita masuk ke struktur silikat yang kedua yang disebut sebagai sorosilikat sorosilikat merupakan gabungan dari group of island silikat jadi gabungan dari beberapa silikat yang tersusun dengan komposisi perbandingan antara silikon dan oksigen 2 banding 7 sehingga kita mempunyai 2 silikon yang ada di tengah dikelilingi oleh 7 oksigen di dalamnya jadi kita akan melihat bentuk ini adalah bentuk 3 dimensi kemudian silikon itu ada di bagian dalamnya kemudian dikelilingi yang warna kuning ini adalah oksigen beberapa contoh dari sorosilikat antara lain epidot klinozoicid dan juga lausonid epidot dan klinozoicid merupakan mineral epidot yang saling menggantikan satu sama lain sedangkan lausonid ini adalah mineral kalsium yang mempunyai gugus hidroksil dan juga gugus air di sana selanjutnya ada sorosilikat yaitu kita akan bahas epidot epidot itu umumnya berwarna hijau ataupun kuning warna goresnya putih kemudian mempunyai kekerasan 7 dan densitasnya antara 3,4 hingga 3,5 di gambar kanan ini kita melihat umumnya epidot itu dijumpai dengan habit merambut prismatik ataupun pejal sekarang kita akan bahas tentang inosilikat inosilikat merupakan silikat yang terikat dalam bentuk rantai dimana konfigurasinya masih 2 banding 7 tetapi tetrahedralnya itu tersusun secara kontinu kemudian saling membagi 2 oksigen pada cincin tunggal atau saling membagi 2 atau 3 oksigen pada cincin gandanya jadi kita bisa lihat disini inosilikat mempunyai konfigurasi yang menerus dan ini yang disebut sebagai chain silikat atau silikat rantai contoh dari mineral inosilikat adalah pyroxene dan juga hornblende dimana pyroxene merupakan inosilikat tunggal sedangkan hornblende adalah inosilikat ganda ini adalah contoh dari pyroxene dimana contoh yang diberikan disini adalah kemudian struktur dari inosilikat pada pyroxene itu mempunyai rumus kimia X2SO3 dengan X itu bisa digantikan oleh unsur kalsium, sodium, besi 2+, ataupun magnesium 2+. kemudian ada ortopyroxene yang mempunyai sistem kristal ultrombik ortopyroxene ini terbagi atas beberapa mineral antara linhyperstein, enstantin, dan juga ferosilid sedangkan klinopyroxene itu pyroxene yang mempunyai struktur kristal monoklin jadi walaupun ini keduanya adalah pyroxene tetapi struktur sistem kristal dari keduanya itu berbeda ortopyroxene itu ortorombik klinopyroxene itu monoklin ini adalah beberapa contoh mineral pyroxene klinopyroxene yang mempunyai sistem kristal monoklin selanjutnya kita akan melihat siklosilikat dimana siklosilikat itu artinya adalah silikat dalam bentuk cincin karena kita bisa melihat adanya struktur cincin yang terbentuk akibat ikatan dari tetrahedral tersebut jadi rasio dari SI dan O itu 2 banding 7 kemudian tetrahedral ini adalah cincin yang tertutup contoh dari mineral siklosilikat itu antara lain beril dan juga turmalin kita lihat disini ada mineral turmalin yang umumnya dijumpai dengan habit meniang seperti ini kemudian ada filosilikat seperti yang saya sampaikan filo itu artinya lapisan sehingga bentuk dari silikat ini itu berlapis kita bisa melihat ternampakan secara megaskopis sebagai contoh mineral mica itu mempunyai habit berlembar sehingga kita bisa melepaskan mineral mica dari satu lembar ke lembar yang lain kemudian selain mica disana ada juga klorid kemudian ada serpentine dan juga talc hampir semua adalah mineral mica yang mempunyai gugus hidroksil di belakangnya kemudian ini adalah framework silikat yaitu silikat yang mempunyai kerangka 3 dimensi dimana contoh yang pertama ini adalah contoh framework silikat yang tidak mempunyai gugus H2O contoh dari framework silikat antara lain kuarsa kemudian grup mineral felspar antara lain albit anortid, ortoclast, dan seterusnya dan juga kuarsa yang mempunyai temperatur dan tekanan yang tinggi yang disebut sebagai kristobalit dan yang terakhir ini adalah framework silikat yang mempunyai gugus H2O contoh mineralnya adalah zeolit yang terdiri dari hampir 50 jenis mineral ada kabazit, kemudian ada klipnotilolit, dan seterusnya kemudian rongga dari zeolit ini bisa bertukar dimana ion yang tidak kita inginkan itu bisa ditukar dengan ion yang baik sehingga kita bisa gunakan zeolit ini sebagai penjernih air sehingga kotoran itu bisa terikat di channel-channel ini ataupun pada pemanfaatan sebagai dasar alas untuk kotoran kucing ini juga bisa digunakan kemudian ada lagi zeolit yang digunakan untuk pupuk karena zeolit ini bisa menukar ion-ion yang buruk dengan ion-ion yang baik sebelum dilakukan proses penukaran ion maka harus dilakukan aktifasi dengan cara membakar zeolit awalnya zeolit ini berwarna hijau kemudian melalui proses pembakaran maka air akan keluar sehingga akan membentuk zeolit yang berwarna hitam seperti ini demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Wr. Wb